Vaksin tidak melulu soal kesehatan. Ada uang, ada vaksin. Ada bisnis besar di balik sebaran vaksin di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Siapa pemain utama bisnis vaksin? Laris manis bisnis vaksin, saya ulas lebih lengkap untuk Anda. Kita mulai terlebih dahulu dari nilai bisnis vaksin di pasar dunia. Kita lihat kebutuhan vaksin yang disebut bisa mencegah ataupun menjadi imunitas dalam tubuh setiap anak yang baru lahir hingga dia dewasa, ternyata angkanya sangat fantasis. Kita lihat pada tahun 2014 berada di level 33,1 miliar dolar Amerika. Jadi besar sekali di seluruh dunia. Apalagi negara-negara dunia ketiga biasanya ini menjadi yang memiliki populasi besar. Biasanya akan menjadi salah satu pasar yang sangat gurih untuk bisnis vaksin. Namun kita lihat pada tahun 2016 ini ternyata mengalami penurunan kita lihat di 24 miliar dolar Amerika. Ini adalah data yang kita peroleh dari lead bank CNN Indonesia. Lalu selanjutnya proyeksi. Proyeksi pada tahun 2019 meningkat sangat signifikan. Kita lihat lebih dari dua kali lipat menjadi 57,9 miliar dolar Amerika. Duit semua ini, vaksin semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin kita butuh maka ada celah potensi uang di sana. Lalu selanjutnya kita lihat setelah kita membahas mengenai pasar global. Kita ingin tahu siapa sebenarnya pemain utama, perusahaan-perusahaan mana yang pasti mendulang keuntungan, revenue besar dibalik vaksin tersebut. Kita lihat terlebih dahulu yang paling pertama saya lihat dulu dari pay chart tersebut, JSK. JSK sendiri memang kita lihat. Oke saya lihat dulu ini adalah GlaxoSmithKline. Ini merupakan perusahaan yang berasal dari Inggris. Kita lihat ini berasal dari Inggris. Dan perusahaan ini, tahukah Anda data terakhir menunjukkan bahwa JSK menguasai 23% pasar vaksin di seluruh dunia. Dan ini berdasarkan data dari WHO yang terakhir. Mungkin Anda tidak begitu familiar dengan GlaxoSmithKline ataupun JSK atau GSK dalam bahasa Indonesia. Tapi tahukah Anda beberapa produk bisnis konsumer healthcare JSK yang ada di Indonesia menjual produk-produk yang sangat dekat dengan keseharian kita sehari-hari? Panadol, Stensodyne, atau juga Scott Emulsion. Itu merupakan beberapa produk yang diproduksi oleh JSK. Dan dia juga ternyata selain memproduksi produk-produk kesehatan, healthcare, ternyata mereka juga bermain di vaksin dan menjadi pemimpin pasar vaksin di seluruh dunia. Jadi berasal dari Eropa tepatnya. Lalu dari 23% dari JSK kita bergeser untuk ternyata adalah Sanofi. Sanofi berasal dari, kita lihat Sanofi sendiri memimpin pasar dengan 17% menguasai pasar vaksin di Indonesia. Dan kita lihat bahwa Sanofi ini memang merupakan salah satu perusahaan juga yang masih berasal dari Eropa Perancis kalau saya tidak salah untuk Sanofi. Ya, Sanofi sendiri berasal dari Eropa dan memimpin dengan 17%. Dan kita lihat beberapa produknya memang kita lihat sangat dekat sesungguhnya dengan kehidupan ternyata sehari-hari seperti vaksin, kemudian listrin, kemudian kita lihat bahwa ini merupakan produk-produk yang sangat sering biasa dikonsumsi. Lalu kita ke posisi ketiga adalah Pfizer, baru pasar ataupun pemain dari Amerika Serikat. Kita masuk dengan Pfizer. Pfizer sendiri berasal dari Amerika Serikat dan memang untuk Pfizer yang menguasai sekitar 13% produk-produknya Pfizer tidak hanya ada di Amerika Serikat. Karena memang markas bisnis mereka ada di sana namun mereka juga ada di Indonesia. Dan beberapa produk yang saya sebutkan mungkin juga Anda sangat kenal. Ada Benadryl misalnya, Combandrin, kemudian Tetes Matafisin, itu merupakan produk-produk yang diproduksi oleh Pfizer. Jadi bukan Sanofi tadi ya, jadi diproduksi oleh Pfizer. Ternyata Pfizer juga bermain di pasar vaksin dan menjadi salah satu juga pemimpin ataupun juga penguasa pasar vaksin global. Lalu selanjutnya kita lihat ada di 12% yaitu Merck. Merck sendiri memang merupakan salah satu produk ataupun juga produsen untuk vaksin yang ada di seluruh dunia dengan 12% tadi yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi masih Amerika Serikat. Lalu kita lihat 10% adalah Novartis. Novartis sendiri berasal dari, kita lihat ini adalah berasal dari Selandia baru. Dan kita lihat menguasai sekitar 10%. Lalu lain-lain ada 21,4%. Ada Sanofi Pasteur juga yang merupakan filiasi dari Sanofi tadi. Jadi sama saja dan intinya adalah pasar Eropa, pasar Amerika Serikat. Intinya negara maju adalah pemain utama untuk vaksin di seluruh dunia. Kemana menjualnya? Ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun memang beberapa waktu mendatang proyeksi dari WHO untuk pasar-pasar seperti India dan Tiongkok akan mencoba bermain juga sebagai produsen dari vaksin di seluruh dunia menjadi bagian dari Asia atau benua Asia yang akan bermain di sana. Lalu setelah siapa pemain besar di dunia kita ke dalam negeri? Siapa sesungguhnya satu-satunya produsen vaksin di Indonesia? Merupakan badan usaha milik negara. Kita lihat adalah Bio Farma. Yang sahamnya memang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Bio Farma adalah satu-satunya produsen vaksin bagi manusia di Indonesia. Dan terbesar di Asia Tenggara yang selama ini telah mendedikasikan dirinya dalam rangka memproduksi vaksin dan juga antisera berkualitas internasional. Kita lihat bagaimana penjualan dari Bio Farma. Kita lihat pada tahun 2011, 1,32 triliun rupiah. Kemudian mengalami sedikit kenaikan tidak terlalu tinggi menjadi 1,43 triliun rupiah. Naik signifikan pada tahun 2013 menjadi 1,84 triliun rupiah. Semakin menanjak tahun 2014 hingga tahun 2015 menjadi 2,34 triliun rupiah. Jadi angkanya adalah triliun rupiah untuk dalam negeri. Bahwa memang segi ekonomi tidak pernah bisa lepas dari setiap sisi kehidupan manusia. Politik hingga kesehatan. Pasti ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya uang. Begitu juga dengan vaksin. Ada potensi pendapatan di sana. Ada potensi uang yang besar. Di samping kebutuhan manusia untuk hidup lebih baik.